Apa yang mengenai pengalaman gue terabas Nah jadi itu gue tuh sebenarnya baru berapa kali terabas ya istilahnya baru dihitung Mungkin baru 3 kali terabas Nah itu pokoknya kalau 2 bagian itu fisik sama mental itu kekuras banget Kalau kalian awal jadi pemula terabas ya Terabas pemula gitu pasti 2 hal itu pasti kekuras Terjun ke terabas pasti motor kalian tuh Tentu ain tuh ranjir tuh ranjir Tentu ain tuh ranjir Supaya dah Oke balik lagi di channel gue Muat Michael Einstein ya Jadi di video kali ini gue lagi pengen ngevlog santai aja Ngevlog kayak gini nih kayak apa ya close up gitu ya Jadi video tuh cuman ke gue terus nih Jadi gue tuh pengen cerita-cerita tuh sharing-sharing kepada kalian Jadi seorang terabas pemula gitu Karena gue tuh baru megang mototrail itu baru tahun-tahun ini ya Jadi istilahnya gue jadi suka terabas gitu ya Nah jadi gue pengen sharing-sharing sih Gimana sih rasanya jadi Apa ya Yang penghobi terabas pemula gitu ya Sebenernya gue main motor itu udah lama sih Udah lama gue dari SMA udah main motor Cuman baru sekarang-sekarang aja gue iseng-iseng vlog ya Nah jadi mungkin gue bakal cerita dulu sih Apa yang mengenai pengalaman gue terabas Nah jadi itu gue tuh sebenernya baru berapa kali terabas ya Istilahnya baru dihitung sih Mungkin baru tiga kali terabas Yang pertama gue terabas bareng sama temen-temen gue Daerah Ciampea Itu di gunungnya ya Di gunung Ciampeanya Gunung Kapur Gue masuk ke dalam hutannya Dan juga terabas Udah itu Gak tau jalur Karena itu kita juga lagi Gak tau jalur sih Walaupun gue sama temen gue yang punya kawasannya ya Yang tau kawasannya Cuman dia juga gak tau jalur Karena emang jalurnya gak dilewatin orang Akhirnya kita Apa ya Nyasar Nah walaupun itu Padahal luas Kalau kalian udah pernah ke Gunung Kapur Pasti tau lah Itu luasan Gunung Kapur Gak begitu gede gitu Cuman Kalau kalian udah masuk ke dalam sana Bisa nyasar Terutama kalau misalkan Menjelang maghrib ya Karena disana gelap banget Nah itu Yang pertama itu Yang kedua itu Gue berdua doang sama temen gue Sebenarnya ada vlognya juga Kalau kalian nonton vlog-vlog gue Pasti tau lah Pernah liat Gue upload tiga itu Gue terabas di Gunung Kapur juga Cuman ini cuman berdua doang Gue Sama yang punya kawasan Gue ngelewatin jalur jeep Pokoknya itu Seru banget Dan ripuh Karena cuman berdua gue Jadi Gue ngelewatin Jalur-jalur Mobil Jeep ya Bukan Harusnya Harusnya dilewatin sama mobil Ini Kita pake motor Udah itu lumpurnya juga Dalem Parah Itu gue berdua Itu bener-bener Leles Capek gitu Nah itu yang ketiga Itu yang kemarin Yang baru gue upload nih Kalau itu sebenarnya Awalnya itu Bilangnya Apa ya Istilahnya Terabas-terabas Sevan gitu Terabas-terabas Santai Tau-tau nya berujung Ripuh Itu mah lewat jalur Emang bener-bener Buat kompetisi Mungkin ya Jalur air Udah tuh Jalur tanjakan Parah Itu Gue udah pusing Nah jadi Itu cerita sedikit Pengalaman gue Mengenai Terabasnya Nah kalau disini Gue pengen ngasih tau Ke kalian itu resiko Jadi Hobi terabas Pemula gitu Yang pertama ya Mungkin yang pertama Yang paling kena gitu ya Yaitu Fisi kalian Fisi kalian itu Sangat Dibuat capek gitu Karena Kalau gue Secara gue Gue belum bisa Mengendalikan motor Masih gue yang dikendalikan Sama motor Jujur aja Karena Gue tuh baru Terjun ke Hobi ini tuh Baru banget gitu Jadi Kayak misalkan Kalian megang motor Di jalan raya Pasti Kalian dikendalikan Sama motor Belum kalian yang bisa Kendalikan motor Percaya dah Awal-awal kalian latihan Pasti Nah jadi ini tuh Kayak Apa ya Kayak Awal-awal gue latihan motor aja Walaupun gue udah bisa Maik motor Tapi kalau udah beda jalur Kayak Di hutan Kayak gitu Itu Kayak beda aja gitu Feelnya gitu Kayak gue Belum bisa Nganggalin banget Si motor Nah udah itu Lanjutnya itu Fisi kalian tuh Bakal ke Apa ya Bakal ke Inilah Keserap gitu Sama energi-energi Yang kalian keluarin Ntar 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 udah tau build Anjir Ntar tuh gak lewat dulu Nah udah agak kecil Suaranya Nah jadi tadi Fisi kalian tuh Bakal bener-bener Di Apa ya Di genjot gitu Karena Kalian itu bukan Ada di kota gitu Adanya di hutan gitu Karena Yang gue bilang Yang gue bilang Di hutan itu Cuacanya itu Gak sama kayak di kota Ekstrim lah istilah Nah udah itu Yang kedua itu adalah Mental kalian Mental kalian tuh Harus Bener-bener Terpercaya diri gitu Karena Yang kalian lewatin itu Medannya Medannya Tanjakan Lumpur gitu Kalian harus percaya Motor kalian bisa lewat gak Atau kalian tuh Bisa ngelewatin ini gak gitu Nah itu jadi Pemikiran juga Terkuras gitu Otak kita Kita berseberani gak gitu Mentalnya gitu Nah itu pokoknya Kalo Dua bagian itu Fisik sama mental Itu Kekuras banget Kalo kalian Awal jadi Pemula terabas ya Terabas pemula gitu Pasti Dua itu Dua hal itu pasti Kekuras Udah itu Ketiga itu Motor kalian Nah ini Motor kalian Kalo kalian baru terabas ya Baru Terjun ke terabas Pasti motor kalian tuh Hancur Anjir Hancur Anjir Caya deh Dari gini aja deh Dari awal Yang mungkin Pasti Kena duluan itu Adalah bodi Bodi kalian pasti Hancur Kenapa? Karena kalian itu Gak mungkin Kagak jatuh sih Gue aja jatuh Boy Gitu Jadi Kalo yang kalian terabas tuh Pasti Gak mungkin gak jatuh Yang profesional aja Pasti Jatuh Apalagi yang gak profesional Kayak gue gitu Pemula gitu Apa kalian yang pengen Mencoba terabas Pasti jatuh Terutama kalo kalian Motornya tinggi ya Nah kalo motornya pendek Mungkin masih bisa di handle Tapi kalo motor kalian tinggi Udah pake ban Tahu 1918 Eh 1918 ya Itunya Eh 2118 Ringnya Itu yang gede gitu ya Jadi tinggi motor kalian tuh Kalo kalian gak bisa ngendalin motor kalian Pasti jatuh Kayak gue Contohnya tuh Gampang buat jatuh Karena motor gue tinggi ya Nah udah itu Motor kalian tuh Gampang banget rusak Boy Dari bodinya Udah itu Yang paling gampang rusak tuh Kalo kalian motornya standar Kayak gue kemarin Itu adalah kampas kopling Karena Kalian tuh harus menggenjot Istilahnya menggenjot motor kalian Di medan yang gak Seharusnya Pake mesin yang standar gitu Nah itu Kopling kalian tuh Harus bisa-bisa main kopling lah Jadi Kemarin tuh Pengalaman gue aja sih Motor gue jebol Koplingnya Kebakar Angus lah Udah gak bisa dipake lagi Gitu Jadi Kopling Itu sangat Penting Kalian Kayak istilahnya tuh Kalian Pahami gitu Cara tekniknya Gimana Kalo ditanjakan Nah itu Udah itu Apalagi ya Di motor kalian tuh Sama ini sih Sock breaker Nah shock breaker gue Kalo kalian baru pertama kali terabas Kalian Mainnya Asal gajur-gajur Apalagi pake shock standar Punya kayak leg gitu ya Gampang banget Bocor Nah itu tuh Kalo di motor sih Motor gue tuh Problemnya itu sih Tiga itu body Gue Hancur Copling Gampang abis Dan Shock breaker sih Itu tuh Terutama kalo di motornya standar ya Tapi kalo misalkan motornya udah Special engine Udah itu Build up Itu mah udah beda cerita Karena Udah beda pengalaman Kalo Kecuali motor gue itu Motor gue special engine Atau motor gue build up Mungkin gue bakal ceritain Kayak gimana pengalaman gue Pake motor itu kan Kalo motor gue kan masih KLX standar lah Nah itu sih Kalo resiko jadi Terabas Pemula itu Itu Dan juga Oh iya Sama ini Aparel ya Kayak perlengkapan Perlengkapan gue Gue gak sama sekali Gak punya perlengkapan buat terabas Kayak sepatu Jersey Udah tuh Pakaian buat Terabas tuh Gue gak punya Kemarin aja gue terabas tuh Pake sepatu gunung Sampai sepatu gunungnya jebol Nah udah itu pake helm Helmnya yang murah-murah aja sih Gue Gue pake helm ini nih Helm murah Helm JPX Helmnya murah Tapi emang enak sih Karena ringan parah Dibanding Kayak helm buat harian Ini lebih ringan Udah itu Apa ya Pokoknya Gue Jadi penerabas Penerabas Pemula itu Gue gak punya apparelnya Gak punya gearnya Gue cuman ya Model-model Buat perlindungan gue aja sih Kayak Gue sepatu gunung Pake Celana Buat Naik gunung Sama Baju juga buat naik gunung sih Jadi Sebenernya hampir sama juga sih Kalo misalkan Kalo yang buat penerabas Terabas-terabas kan Mungkin dia Lebih ber Apa ya Berbentuk kayak Jersey gitu Kalo gue pakenya cuman kayak Baju mindset gitu ya Baju mindset panjang itu Sebenernya bahan-bahannya Hampir sama aja Cuman Modelannya Kalo gue style buat naik gunung Tapi dipake terabas Kalo yang orang Terabas emang dia style-nya Buat terabasan gitu Nah kayak gitu sih Resiko Kalo kalian jadi Orang Jadi Apa sih Baru terjun ke Hobi terabas gitu Jadi Apa ya Gitu aja sih resiko yang gue alamin Kayak Apa kalian juga ngerasain Kayak gitu Mungkin Bisa sharing-sharing kan Di video ini Nah paling segitu aja sih Vlog gue Kayak vlog Ini POV ya Point of view Jadi muka gue doang Gue kagak di motor Gue cuman ada di kamar Gitu Jadi kayak cerita-cerita Santai aja Nah paling segitu aja sih Pengalaman Apa sih Kayak sharing gue Kalo kalian pengen terjun Di bidang Terabas Pasti sih Ngerasain hal yang sama Kayak gue Gitu Yaudah Paling segitu aja Jangan lupa subscribe Channel gue ya Biar support channel gue Biar semakin gue rajin Buat video Karena kemarin-kemarin Gue agak-agak vakum Karena jarang buat Video ya Karena Agak-agak Mager gitu Tapi sekarang udah enggak sih Udah ya Nyantai aja Yaudah Paling segitu ya Bye-bye See you next video Mantep Jangan lupa subscribe ya